9 Domain God Emperor Season 61, Cukup Memuaskan Mengubah Batu Menjadi Emas Kincuan menunjuk dengan jarinya, dan sinar kemasan melesat melewatinya, menembus Jin Langdong. Mengubah Batu Menjadi Emas Kincuan tidak cukup baik, dan ketahanan Jin Langdong terhadap kekuatan emas sangat kuat. Mengingat wilayahnya saat ini, mustahil baginya untuk mengubah Jin Langdong menjadi emas. Kincuan tidak berniat mengubah Jin Langdong menjadi emas. Dia hanya ingin memperlambat kecepatan dan reaksi Jin Langdong. Mengaum Kincuan menunjuk dengan jarinya, dan dengan lambayan tangannya, lima serigala naga menyerang Jin Langdong. Lima binatang serigala naga masih sangat mengejutkan. Mereka juga sangat kuat dan serangan mereka sangat tajam. Namun, tubuh Jin Langdong sangat kuat. Dia menyerang serigala naga terus-menerus, tetapi dia membutuhkan lebih dari sepuluh serangan untuk membunuh satu. Golden Wolf Dong raung, dan beberapa serigala emas muncul di sekelilingnya, menyerbu ke arah lima binatang serigala naga. Jin Langdong, di sisi lain, menyerbu ke arah Kincuan, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengulurkan tangannya. Melolong. Dengan lolongan yang memekakan telinga, cakar serigala emas terentang seperti logam, mencengkeram jantung Kincuan. Cakar serigala emas. Kincuan terkejut. Ini mirip dengan Fajra Divine Dragon Klau miliknya, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih rendah. Mengaum. Kincuan secara alami tidak mau kalah, dan dia menyerang dengan tangannya sendiri. Dengan raungan naga, cakar naga Fajra Divine yang besar muncul, bersinar dengan cahaya kemasan. Itu tampak seperti logam, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang kuat, dan kekuatan naga yang dikandungnya sangat mencengangkan. Lagi pula, Kincuan baru saja mencapai terobosan dalam teknik inti naga dan kekuatan-kekuatan sembilan naga. Lebih jauh lagi, dia juga telah mencapai terobosan dalam Fajra Gritpat sebelum dia mencapai Marsial Emperor Realm. Sekarang, dia adalah eksistensi di alam Kaisar Beladiri. Oleh karena itu, kekuatan cakar naga ilahi Fajra telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu juga mengandung kekuatan Dewa dan Buddha yang tidak bisa diabaikan. Ledakan. Suara yang menusuk telinga terdengar, seperti suara benturan logam. Fajra Divine Dragon Klau Kincuan menghancurkan cakar serigala emas Jin Langdong. Jin Langdong sangat ketakutan sehingga dia mundur, wajahnya pucat. Dia tahu betul seberapa kuat tubuhnya sendiri, namun dihancurkan oleh serangan lawannya. Jin Langdong memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Tubuh manusia ini sepertinya lebih kuat darinya, yang mengejutkannya. Cincin kiyuan emas berputar di sekitar tubuh Jin Langdong saat kekuatan misterius muncul. Selanjutnya, Kincuan menyipitkan matanya. Cahaya keemasan menyala. Bang! Kincuan secara naluriah mengelak, tetapi serangan lawannya masih mengenai jantungnya. Kincuan terhuyung beberapa langkah ke belakang. Tapi sepertinya tidak terluka. Kincuan sangat puas dengan kemampuannya saat ini untuk menerima serangan. Adapun Jin Langdong, mata dan mulutnya terbuka lebar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa serangannya tidak dapat menembus pertahanan manusia. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Ini merupakan pukulan besar bagi Jin Langdong. Rasa kekalahan yang dia rasakan tak terlukiskan. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi, langkah pembunuh. Lawannya pada dasarnya tidak bisa mengelak. Serangan ini sangat kuat, dan dia telah menggunakannya untuk membunuh banyak orang. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa memblokir serangannya ini. Hanya saja serangan ini memiliki terlalu banyak batasan, dan dia hanya bisa menggunakannya setiap beberapa hari sekali. Tapi bahkan serangan ini tidak bisa melukai lawannya. Jin Langdong sangat bangga dengan kekuatan, pertahanan, dan kecepatannya. Tapi sekarang, di depan manusia yang basis kultifasinya tidak setinggi miliknya, dia tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Kecepatan, kekuatan, dan serangannya seperti gelitikan anak kecil terhadap lawannya. Kincuan pindah. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan Jin Langdong, dan bahkan lebih misterius dan ganas. Mata penonton berbinar, dan darah mereka mendidih. Pada saat ini, mereka melupakan segalanya. Mereka hanya tahu untuk mengikuti sosok Kincuan, berharap Kincuan bisa menghancurkan Jin Langdong. Jin Langdong telah membantai banyak orang secara brutal sebelumnya. Sekarang, banyak orang berharap Kincuan bisa membunuhnya. Bang, bang. Kincuan mengepalkan tinjunya dan terus menyerang. Dia menggunakan tangan Yin Yang. Namun, dia menggunakan forging Godhammer untuk menyerang. Pada saat ini, murid emas Kincuan telah meningkatkan kecepatannya. Tidak ada satupun pukulan Kincuan yang meleset. Setiap pukulannya mendarat di tubuh Jin Langdong. Harus dikatakan bahwa tubuh Jin Langdong sangat kuat. Namun, dia masih merasakan sakit di tulangnya. Tubuhnya sangat tidak nyaman. Dia ingin muntah darah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya. Bang. Retakan. Retakan. Mengaum. Jin Langdong berubah menjadi bentuk serigala emasnya. Dia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, palu Kincuan menghantam kepalanya. Engah. Kesunyian. Kincuan telah membunuh Jin Langdong. Ini menyebabkan ledakan sorakan dari orang-orang di tembok kota. Kekuatan Kincuan telah mengejutkan banyak orang. Secara khusus, Tuan Seng. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Saat ini, dia tidak berani berbicara dengan Kincuan. Kincuan telah membunuh salah satu dari lima serigala emas. Mengaum. Sebelum semua orang bisa bernapas lega, lolongan serigala yang bahkan lebih keras dari Jin Langdong terdengar. Mengaum. Kali ini, ada dua serigala. Dalam sekejap, dua lampu emas menyala. Dua pria muncul di kejauhan. Saat serigala melolong, binatang buas di tanah mulai menyerang dengan gila-gilaan. Kali ini, jumlah monster tingkat kaisar telah meningkat. Kincuan memandang kedua pria itu dari jauh. Satu berpakaian putih sementara yang lain berpakaian merah. Wajah kedua pria itu sedingin es. Kincuan tidak perlu memikirkannya. Dia tahu itu karena kematian Jin Langdong. Tiba-tiba, kedua sosok itu menghilang. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia memberikan posisi Dewa Tujubunga kepada Lang Yuan dan biara perempuan Su Yue. Murid emasnya mengunci mereka berdua. Engah. Tiba-tiba, darah bersemi di tembok kota. Itu tidak jauh dari Kincuan. Dan, segera, tidak ada yang bisa berdiri. Kemudian, dua pria dari sebelumnya muncul. Mereka adalah dua pria dari kawanan Serigala. Kaka, satu untuk kita masing-masing, kata Kincuan. Oke. Dentang-dentang. Kamu pantas mati. Pria berjubah putih itu dengan dingin menatap Kincuan. Jin Langdong itu juga mengatakan hal yang sama, kata Kincuan. Nama saya Jin Langki, salah satu dari Metal Wolf Lord. Namaku Jin Langnan, salah satu dari Metal Wolf Lord. Nama saya Kincuan, mengapa kita tidak bertanding? Dua lawan dua, kata Kincuan. Langyuan berdiri di sampingnya. Tentu, kata Jin Langki. Selama Kincuan ingin bertarung dengan mereka, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Apalagi mereka juga berencana bertarung dengan Kincuan. Murid pribadinya memandang Langyuan. Hati-hati. Langyuan mengangguk. Desir-desir. Kali ini, saat pertempuran dimulai, dua serigala emas raksasa muncul. Mereka berbeda dari Jin Langdong. Kedua serigala emas ini memiliki panjang puluhan meter dan hampir seratus meter. Mereka memiliki tubuh emas yang besar dan auraganas. Setelah itu, cakar raksasa langsung menghantam Kincuan dan Langyuan. Dentang-dentang. Setelah dua dentang, mata Kincuan menjadi cerah. Karena kekuatan lawannya telah berkurang sepuluh persen, semua kekuatannya. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Kekuatan abadi mata dewa. Hal-hal baik datang berpasangan. Kincuan mengeksekusi kekuatan abadi mata dewa. Cahaya kemasan menyapu dan seketika, kekuatan lawannya berkurang 20 persen lagi. Kali ini, dia langsung kehilangan 30 persen dari kekuatannya. Bab 602. Jin Langki dan Jin Langnan tercengang. Tidak dapat diterima kehilangan 30 persen dari kekuatan seseorang. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, seseorang tidak dapat menahan pelemahan seperti itu. Langyuan juga tertegun. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Awalnya, dia tidak bisa menggunakan sitarnya untuk melemahkan kekuatan lawannya hingga 10 persen. Tapi peningkatan kekuatan yang tiba-tiba adalah alasan mengapa dia bisa mencapai efek seperti itu. Dia tahu bahwa peningkatan kekuatan ada hubungannya dengan Kincuan, tetapi dia terkejut bahwa itu bisa meningkat begitu banyak. Posisi Dewa Formasi. Pendeta Biara Aku Amun juga terkejut. Dia tidak asing dengan Formation Deity Position. Sungguh luar biasa bisa meningkatkan kekuatan seseorang hingga 50 persen. Tapi bagi Kincuan untuk meningkatkannya 6 atau 7 kali lipat. Kincuan terutama memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan batu mata formasi binatang suci. Meskipun Jin Langki dan Jin Langnan mengalami depresi, mereka hanya bisa bertarung. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah dari Kincuan dan Langyuan bahkan jika kekuatan mereka melemah hingga 30 persen. Dentang-dentang. Suara sitar dipenuhi dengan rasa sepi. Kincuan merasakan semangat juangnya melonjak dan auranya meningkat. Dia membuka mata ilahi emasnya. Jin Langki sekarang menjadi serigala emas besar. Dia mengulurkan cakarnya yang besar dan menamparkan Kincuan. Kincuan mengangkat tangannya dan cahaya kemasan melesat dengan momentum membelah langit. Segel telapak tangan Yin yang hebat, pedang pemecah surga. Cahaya kemasan menyala dan bertabrakan dengan cakar serigala emas besar. Hati banyak orang tergerak oleh Kincuan. Pada saat ini, semua orang berada di pihak yang sama. Mereka meletakkan segalanya dan berharap Kincuan akan menang. Kalau tidak, jika Octagon City jatuh, mereka tidak hanya akan mati, tetapi keluarga mereka juga akan mati. Ledakan. Kincuan mendorong Jin Langki mundur dengan satu serangan. Melolong. Jin Langki melolong marah. Rune misterius muncul di tubuhnya dan auranya tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan pedangnya sendiri. Pedang sentuhan emas. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia merasakan energi khusus. Kemudian, sepertinya ada resonansi. Golden touch sword sepertinya telah menjadi bagian dari tubuh Kincuan. Pedang ini awalnya terhubung dengan darah Kincuan. Sekarang, tampaknya telah menjadi satu dengan dia. Ini karena sentuhan Midas. Mata Kincuan berbinar, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang titik emas itu sendiri membawa pukulan berat, dan sekarang di tangan Kincuan, pedang itu gesit seperti dewa. Kemudian, dia terus meninju. Kincuan tertawa melihat ini. Serangan langsungnya mengandung kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas, yang dapat mengabaikan keberadaan apapun dan mengurangi reaksi dan kecepatan lawan. Kincuan tersenyum dan menebas dengan pedangnya lagi. Mengubah batu menjadi emas. Memadamkan. Seekor naga emas besar mendesing ke arah Gold Wolf West. Kali ini, Gold Wolf West bahkan lebih menakutkan. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Setelah cahaya kemasan berlalu, ada naga batu logam. Jika dia tersentuh olehnya, apakah dia akan menjadi bagian dari metal Stoney Dragon? Dia mengelak dalam keadaan menyesal, tetapi tubuhnya masih menyerempet. Setengah dari tubuhnya menegang, dan untuk sesaat, dia kehilangan akal sehatnya. Saat ini, engah. Jin Langki menjerit sengsara. Tikus berlian binatang harta karun langsung menggali lubang di tanah dan memasuki tubuhnya. Tulang kaki serigala besar terus pecah, dan retakan menyebar sampai ke jantungnya. Tubuh besar Gold Wolf West jatuh ke tanah. Mati. Tubuh Gold Wolf South bergetar. Kematian yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Gold Wolf South tidak tahu bagaimana Gold Wolf West mati. Kematiannya terlalu aneh. Tiba-tiba, Gold Wolf South berbalik dan berlari, meninggalkan bayangan. Mungkin dia berlari terlalu cepat. Tanpa mempedulikan hal lain, Kincuan dengan santai membuang anggur naga emas. Bang. Itu melesat ke langit. Mungkin karena targetnya terlalu besar, atau mungkin karena teknik kekuatan sembilan naga Kincuan dan inti naga memiliki terobosan, tetapi kekuatan anggur naga emas telah meningkat pesat. Awuwo. Anggur naga emas terus mengencang. Karena dia terikat oleh Golden Dragon Finn, dia pasti sudah mati. Binatang macan tutul naga masuk, dan leher serigala emas selatan digigit oleh binatang macan tutul naga. Pertempuran sudah berakhir. Dia telah membunuh tiga dari lima dewa serigala logam dengan begitu mudah. Namun, tidak ada yang merasa bahwa lima raja serigala logam itu lemah. Tian Kiusa telah terbunuh dalam satu gerakan. Tian Kiusa adalah seorang ahli terkenal, khususnya Kincuan. Sebelumnya, Five Metal Wolf Lord telah menggunakan kartu trufnya, tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan fisik Kincuan. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa tidak percaya. Tubuhnya jauh lebih kuat dari lima dewa serigala logam. Gelombang binatang telah mundur. Setelah tiga lima dewa serigala logam mati, gelombang binatang telah mundur, meninggalkan tumpukan mayat serigala emas. Namun, Kaisar Serigala Emas dan dua lima raja serigala logam lainnya belum menunjukkan diri. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi bergema. Ekspresi Kincuan berubah. Aura yang dipancarkan oleh raungan itu terlalu kuat, begitu kuat hingga mengejutkan. Bukan hanya Kincuan. Hampir semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raungan itu sudah membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Mengaum. Kincuan mengeluarkan raungan budis, menghilangkan sebagian dari rasa takut. Semuanya, tetap waspada. Jangan takut pada mereka, teriak City Lord dari Eight Corner City. Gelombang buas akan datang lagi. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Kali ini, itu menutupi langit. Gelombang binatang itu sangat kuat. Kincuan mengerutkan kening. Tampaknya gelombang binatang itu akan menggulingkan Eight Corner City kali ini. Lolongan serigala yang menakutkan dari sebelumnya seharusnya berasal dari Kaisar Serigala Emas. Biarawati-biarawati Suiyue juga mengerutkan kening. Dia berkata kepada semua orang, hanya ada satu cara, dan itu adalah menyingkirkan Kaisar Serigala Emas. Siapa yang mau pergi? Benar-benar lelucon. Menyingkirkan Kaisar Serigala Emas sama sekali tidak lucu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Abes, hitung aku, kata penguasa kota Eight Corner City. Hitung aku, Kincuan berdiri dan berkata. Saya juga, kata mata tinta. Kamu tinggal di sini dan membantu mempertahankan kota, kata Kincuan. Baiklah, kata mata tinta. Hitung aku. Segera, ada 20 orang. Semuanya kuat. Banyak dari mereka adalah penguasa klan besar. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan Kaisar Serigala Emas, mereka akan tetap mati dan klan mereka akan dihancurkan. Saat ini, jika semua orang berdiri dan bertarung dengan sekuat tenaga, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lebih dari 20 orang naik ke langit dan terbang menuju kedalaman gelombang binatang itu. Mengaum. Dua raungan memekakan telinga terdengar lagi. Kedua raungan itu hampir membuat kedua orang di samping Kincuan jatuh. Formasi lima unsur Buddha suci. Sebuah lingkaran cahaya mengelilingi semua orang. Sayangnya, ada lima orang yang tidak memiliki jabatan. Mereka masih bisa dilindungi oleh lingkaran cahaya formasi, tapi tidak bisa diperkuat oleh formasi. Lebih dekat? Lebih dekat. Tekanan yang sangat besar menyebabkan semua orang merasa merinding. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dengan kekuatan surgawi dari mata ilahi, yang lain hanya merasa bahwa kekuatan mereka ditekan. Akhirnya, Kincuan melihat tiga sosok di kejauhan. Yang di tengah adalah seorang pria berjubah emas. Dia adalah kepala yang lebih tinggi dari rata-rata orang. Dia berdiri di sana lurus seperti gunung. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti laut. Mata emasnya menatap Kincuan dan yang lainnya. Matanya sedalam genangan air emas. Jika seseorang melihat mereka untuk waktu yang lama, mereka akan merasa seperti tersedot. Ada dua pria muda di kedua sisinya. Mereka berdua tinggi dan perkasa. Berdiri di belakang pria berjubah emas. Mereka tampak seperti dua menara besi. Bab 603. Pria berjubah emas itu adalah kaisar serigal emas. Kincuan terkejut saat melihat auranya. Dia terlalu kuat. Kincuan tidak tahu seberapa kuat dia. Tampaknya pertempuran ini tidak akan mudah. Dibandingkan dengan Kincuan, semua orang kecuali pendeta biara air bulan dan lang yuan terlihat pucat. Mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di depan gerbang neraka. Mereka bahkan dapat membayangkan bahwa satu kaki mereka berada di gerbang neraka. Anak muda, sangat baik. Kamu membunuh tiga putraku, kata kaisar serigal emas kepada Kincuan dengan dingin. Dia tidak senang atau sedih, seolah-olah dia tidak sedih sama sekali atas kematian ketiga putranya. Aku juga merasa baik, Kincuan berkata dengan lembut. Ketika kaisar serigala emas mendengar kata-kata Kincuan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak ada yang pernah berani bersikap sombong di depannya. Tekanan kuat menekannya. Kekuatan kaisar serigala emas. Namun, Kincuan tidak tergerak. Kincuan memiliki kekuatan mata ilahi, jadi dia kebal terhadap kekuatan kaisar serigala emas. Kaisar serigala emas sedikit terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan kaisar serigala emas tidak akan efektif. Namun, pada saat itu, Kincuan menggunakan kekuatan mata ilahi padanya. Itu mengabaikan segalanya dan melemahkan kekuatan lawannya hingga 20%. Kaisar serigala emas dan dua master serigala perak lainnya melemah 20%. Untuk pertama kalinya, ekspresi kaisar serigala emas berubah. 20% dari kekuatannya telah menyebabkan kultivasinya turun hampir tiga tingkat. Sekarang, Kincuan samar-samar bisa melihat kekuatan lawannya. Setelah dilemahkan, dia masih berada di tingkat ke-6 dari tingkat kaisar. Tidak heran dia begitu kuat. Dia berada di tingkat ke-8 dari tingkat kaisar, yang merupakan tingkat tertinggi dari tingkat kaisar. Ekspresi kaisar serigala emas berubah. Dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya setelah kehilangan tingkat ke-7 dari tingkat kaisar. Ada banyak keberadaan tingkat kaisar tingkat ke-6 di wilayah spiritual tengah. Meskipun dia hanya berada di level ke-7, dia dapat dengan mudah mengalahkan eksistensi emperor level-level 6. Namun, dia sekarang berada di level ke-6. Perbedaan antara tingkat ke-6 dan ke-7 seperti jurang. Biarawati biara air bulan sangat senang. Dia sudah berada di tingkat ke-6 dari tingkat kaisar. Dengan bantuan posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi lima elemen Buddha suci, dia yakin bisa melawan kaisar serigala emas. Membunuh. Pertempuran akan segera dimulai. Dentang-dentang. Langyuan dengan cepat memetik bukin, dan musik yang berapi-api meningkatkan moral orang-orang di sekitarnya. Faktanya, perlawanan mereka terhadap aura kaisar serigala emas telah meningkat pesat. Melolong. Dengan raungan keras, kaisar serigala emas berubah menjadi serigala emas raksasa. Dalam pertempuran dengan tubuh utamanya, kekuatannya meningkat. Kekuatannya melayang di antara lapisan ke-6 dan ke-7. Dentang-dentang. Pada saat ini, bukin Langyuan mulai dimainkan. Kekuatan kaisar serigala emas kembali ke kaisar bela diri tahap ke-6 puncak. Kincuan tertawa, tetapi segera dia tidak bisa tertawa lagi. Ini karena kaisar serigala emas secara langsung menginstruksikan Langyuan. Sepasang mata emas itu seperti genangan air emas, dan bahkan ada pusaran air. Kemudian, sosok itu berubah menjadi ketiadaan. Mata dewa emas Kincuan dapat dengan jelas melihat pihak lain bergegas menuju Langyuan. Dia ingin membunuh Langyuan dan mengembalikan kekuatannya ke alam Raja Bela diri tingkat ke-7. Kemudian, orang-orang ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Kincuan panik. Serangan ini tidak dapat dinetralkan, dan Langyuan tidak dapat menghindarinya. Jika dia terkena, bahkan mantra pergantian tidak akan bisa menyelamatkannya. Kincuan mengertakan gigi dan berdiri di depan Langyuan. Kekuatan lembut mendorongnya menjauh. Tidak aman menggunakan kartu trufnya sekarang. Dia tidak ingin menggunakan nyawa Langyuan sebagai taruhan. Langyuan melihat ke depan tanpa rasa takut. Nyatanya, Kincuan bahkan bisa melihat jejak kelegaan di matanya. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa ada orang lain di depannya. Dia didorong kembali oleh kekuatan lembut. Cakar Naga Dewa Fajra. Kincuan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kincuan didorong mundur, dan dia memuntahkan setegup darah. Meskipun Kincuan kuat, lawannya adalah Kaisar Serigal Emas. Serangannya sangat kejam. Selain itu, Kincuan telah bergegas untuk menghadapi serangan itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Kaisar Serigal Emas. Meskipun Kincuan memuntahkan setegup darah, dia tidak terluka parah. Kincuan. Langyuan memandang Kincuan dengan ekspresi rumit dan memanggil dengan lembut. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Dia mengingat kembali saat orang itu juga mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Momen itu sangat mirip. Pada saat ini, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Pada saat ini, pendeta biara air bulan menyerbu dan memblokir serangan Kaisar Serigal Emas. Langyuan memandang Kincuan dengan cemas. Mata acuh-ta'acuh tampaknya memiliki ekspresi yang berbeda. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Biara-wati biara bulan air memiliki tangan prajna dan untayan tasbih Buddha di tangannya. Manik-manik itu sangat kuat. Manik-manik bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan tekanan yang kuat. Ledakan. Untuk sesaat, mereka berhasil menghadang serangan Kaisar Serigal Emas. Yang lainnya melawan dua Kaisar Serigal Emas yang tersisa. Pada saat ini, Kincuan bergabung dalam pertempuran lagi. Dia melambaikan tangannya dan cambuk api naga bumi menyerang Kaisar Serigal Emas. Ledakan. Cambuk itu mengenai Kaisar Serigal Emas dan meninggalkan bekas berdarah. Mengaum. Dengan raungan marah, Kincuan terdiam. Dia tahu seberapa kuat benih apinya, tetapi itu tidak bisa membakar Kaisar Serigal Emas. Tubuh Kaisar Serigal Emas sekuat tubuh harta karun. Namun, Kincuan masih meninggalkan bekas darah yang dalam di tubuh Kaisar Serigal Emas. Darah terus mengalir keluar. Mengaum. Kaisar Serigal Emas menyerang Kincuan. Dia sangat marah. Jika dia tidak lemah, dia bisa dengan mudah menghancurkan orang-orang ini. Tapi sekarang, dia sedang berkelahi, dan seseorang bisa menyakitinya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan tubuhnya. Bahkan seseorang pada tingkat yang sama seperti dia tidak bisa menyakitinya. Tapi sekarang, seorang pemuda telah meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Kemampuan penyembuhan diri Kaisar Serigal Emas sangat kuat. Segera, pendarahan berhenti dan lukanya mulai sembuh. Anggur Naga Emas. Suara mendesing. Kali ini, Kaisar Serigal Emas mundur. Lompatan Naga. Binatang Naga Macan tutul melompat. Segel penekan bodi tertinggi. Pada saat yang sama, Kincuan menggunakan teknik Buddhis. Kekuatan Buddha. Serangan ini disertai dengan nyanyian Buddhis. Nyanyian itu menyebar ke langit dan bertahan lama. Ledakan. Tubuh Kaisar Serigala Emas bergetar. Tikus berlian binatang harta karun. Lubang meninju Tuhan. Kaisar Serigala Emas akhirnya panik. Rune di tubuhnya menyala, menghalangi lubang puncing Dewa Harta Karun berlian tikus. Meski begitu, Rune meredup. Efek dari lompatan naga dan segel penekan bodi tertinggi menghilang, dan Kaisar Serigala Emas mundur dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Serigala Emas mundur. Dua Kaisar Serigala Emas lainnya dibunuh oleh yang lain. Sekarang, hanya Kaisar Serigala Emas yang tersisa. Kaisar Serigala Emas memelototi kerumunan. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Itu lari. Kincuan tertegun. Jika Kaisar Serigala Emas ingin lari, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gelombang binatang buas telah berakhir. Ada yang mati, ada yang lari, dan ada yang dikejar kemana-mana. Meskipun Kaisar Serigala Emas telah melarikan diri, krisis telah teratasi. Pendeta biara Suiyue menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata kepada Kincuan, Terima kasih telah membantu kami. Senior, kamu terlalu baik. Itu adalah tugasku. Kincuan dengan cepat membalas isyarat itu. Bab 604. Masalahnya di sini telah diselesaikan. Pada hari ini, Lang Yuan berkata kepada Kincuan, Aku pergi. Meninggalkan. Di mana? Kincuan tertegun. Kembali ke Gunung Suci. Lang Yuan berkata dengan lembut. Gunung Suci. Kincuan bingung lagi. Saya dari Gunung Suci. Saya tidak punya muka untuk kembali. Terima kasih. Saya rindu rumah. Saya ingin pulang. Lang Yuan berkata dengan lembut. Apa perlu aku mengantarmu pulang? Kincuan bertanya. Lang Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Berhati-hatilah. Datanglah ke Gunung Suci jika ada kesempatan. Kincuan sedikit melankolis. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Lang Yuan menunduk. Terima kasih, Kincuan. Kalau begitu berhati-hatilah. Aku akan datang ke Gunung Suci untuk menemuimu saat aku punya kesempatan. Oke. Lang Yuan mengangguk. Lang Yuan pergi. Kincuan tidak bertanya di mana Gunung Suci itu. Keduanya tidak memiliki hubungan yang mendalam. Gunung Suci adalah rumahnya. Mungkin dia akan melihatnya lagi di masa depan. Sejak Lang Yuan pergi, masalah di sini telah diselesaikan. Adapun Tuan Seng, dia cukup pintar untuk tidak memprovokasi dia. Namun, Kincuan memikirkan Kaisar Serigala Emas. Kaisar Serigala Emas sangat kuat. Selain itu, itu telah melarikan diri. Dia tidak tahu apakah itu akan datang mencarinya lagi. Itu mungkin paling membencinya. Kincuan tidak terlalu khawatir. Kaisar Serigala Emas sangat kuat. Namun, Kincuan dan beberapa binatang buas lainnya masih bisa melakukan perlawanan. Pertahanan Kincuan tidak lebih lemah dari pertahanan Kaisar Serigala Emas. Serangannya juga tidak lemah. Karena itu, dia masih bisa melakukan perlawanan. Kincuan hanya mengirim surat kepada Momo sebelum dia pergi. Lanjutkan ke utara. Setelah meninggalkan kota Bafang, ada Gunung Tandus. Hanya ada satu jalan yang menuju ke kota-kota lain. Jalan ini dipenuhi orang siang dan malam. Pada saat ini, Kincuan sedang menunggangi lima warna Dragon Fins melintasi langit. Tiba-tiba, pori-pori di tubuh Kincuan berdiri. Dragon Fins lima warna menjerit dan berbalik. Suara mendesing. Sebuah bayangan emas melewati. Ekspresi Kincuan berubah. Apa yang dia khawatirkan benar-benar menjadi kenyataan. Kaisar Serigala Emas. Kincuan masih sedikit khawatir. Kaisar Serigala Emas saat ini belum melemah, dan masih berada di tingkat ke-8 dari tingkat Kaisar. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Setelah menarik burung pipit naga lima warna, Kincuan melayang di udara. Dalam hal tingkat kultivasi, Kincuan masih jauh lebih lemah. Selain itu, lawannya adalah Demon Soverein. Demon Soverein sejati. Di dunia manusia, dia akan dianggap sebagai jenius mutlak di antara para jenius. Kincuan hanyalah manusia Kaisar Rilem Lapis Kedua, namun dia mampu melawan-lawan yang begitu kuat. Lagipula, Kaisar Serigala Emas ini sebanding dengan Kaisar Rilem Treasure Bis Lapis 8. Untungnya, Kincuan adalah Kincuan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Serigala Emas, mereka akan langsung terbunuh. Mata Ilahi Emas. Kekuatan Abadi Mata Ilahi. Kincuan merasa akan lebih aman untuk melemahkan Kaisar Serigala Emas. Lagipula, Kaisar Serigala Emas sangat kuat. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Serigala Emas kembali ke tingkat ke-6 dari tingkat Kaisar. Terkadang, bahkan bisa mencapai level ke-7. Kaisar Serigala Emas yang besar menatap Kincuan dengan Aura Ganas. Kincuan mengaktifkan Golden Divine Eyes dan memegang Golden Dot Sword di tangannya. Mengaum. Raungan Kaisar Serigala Emas dalam dan bergemuruh seperti ombak, membuat pikiran orang gelisah. Mengaum. Transformasi Naga Kaisar Surga. Bayangan naga emas besar keluar dari tubuh Kincuan, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Itu berputar di sekitar Kincuan, dan raungan naga itu tidak ada habisnya. Binatang macan tutul naga dan tikus emas harta karun muncul di samping Kincuan. Kali ini, Kincuan tidak berencana membiarkan Kaisar Serigala Emas hidup-hidup. Kincuan mengeluarkan mutiara hitam. Ini adalah item dari biji sesawi duli. Itu disebut mutiara terlarang. Mutiara terlarang ini hanya memiliki satu kegunaan, dan itu untuk mengurung suatu area selama setengah jam. Selama ini, tidak ada makhluk hidup yang bisa pergi. Ini adalah hal terbaik yang diperoleh Kincuan dari Master Sekte Naga Racun selain mata naga racun. Terakhir kali, Kaisar Serigala Emas melarikan diri. Kali ini, itu benar-benar kembali dengan sembrono. Kaisar Serigala Emas sepertinya merasakan sesuatu. Ketika tahu bahwa ia tidak dapat meninggalkan area ini, ia menjadi sedikit takut. Karena Kincuan berani melakukan ini, dia pasti punya kartu truf. Sekarang hidupnya dalam bahaya, sisi ganas Kaisar Serigala Emas terungkap. Mengaum. Tubuh Kaisar Serigala Emas berkelap-kelip dengan rune. Itu adalah destiny talismennya. Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Golden Dot Sword di tangannya diayunkan. Angin mendalam. Sembilan istana yin yang melintasi langkah dunia. Peng-peng. Setiap kali Kincuan menyerang, Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Golden Rat akan menyerang juga. Mengaum. Kaisar Serigala Emas terpaksa mundur. Pedang poin emas Kincuan agak aneh, tetapi Kaisar Serigala Emas lebih khawatir tentang tikus Raja Kong Emas. Kemampuan pengeboran lubang dewa terlalu menakutkan. Kemampuan ini bahkan bisa membunuh binatang berharga. Kaisar Serigala Emas meraung, dan empat Serigala Emas muncul di sampingnya. Kekuatan mereka ada di sekitar lapisan keempat alam Kaisar bela diri. Kincuan memanggil lima Draconic Wolf Beast, dan mereka bersatu dalam sekejap. Pada saat ini, Kincuan secara alami harus menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk membunuh Kaisar Serigala Emas. Kalau tidak, ketika waktu tabu perlah abis, Kaisar Serigala Emas masih bisa melarikan diri. Serigala berkeliaran di dunia. Segel berlian. Pengejaran haus darah. Tebasan bulan Serigala berantai. Cakar naga facra ilahi. Tangan Buddha. Segel langit dan bumi. Segel telapak tangan Yin yang agung, tangan yang menutupi langit. Itu bahkan berisi pedang ilahi domain surgawi. Pertempuran berlangsung sengit, dan Kaisar Serigala Emas terus menyerang. Tanpa disadari, kecepatan Kaisar Serigala Emas telah melambat. Kaisar Serigala Emas tahu apa yang sedang terjadi, tetapi area itu dibatasi. Ruangnya kecil, dan Kaisar Serigala Emas sangat besar. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Jika dia kembali ke wujud manusianya untuk bertarung, kekuatannya akan berkurang. Saat ini, kelincahan tempurnya tidak cukup. Naga melonjak. Kontrol naga melonjak. Kekuatan tikus berlian. Sentuhan emas Kincuan akhirnya mengenai Kaisar Serigala Emas. Soaring Dragon tidak bisa mengelak. Kaisar Serigala Emas tidak berani mencoba serangan tikus intan. Itu hanya bisa mengelak dan menerima serangan Kincuan. Merebus katak di air hangat. Seiring waktu berlalu, kecepatan dan kecepatan reaksi Kaisar Serigala Emas telah menurun secara signifikan. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, Kincuan tahu bahwa sudah waktunya. Segel penindasan bodi tertinggi. Sembilan langkah melawan langkah surga. Naga melonjak. Kincuan tiba-tiba menyerang dengan tangannya. Anggur naga emas. Kincuan tahu bahwa Kaisar Serigala Emas akan menerima serangan ini secara langsung. Bang! Di tempat sekecil itu, Kaisar Serigala Emas sudah mati rasa. Tidak hanya tubuhnya mati rasa, tetapi pikirannya juga mati rasa. Pada saat ini, dia diancam oleh Soaring Dragon dan Diamond Rat, dan ditabrak oleh Golden Dragon Finn Kincuan. Mengaum! Kaisar Serigala Emas berjuang sekuat tenaga. Tubuhnya sebanding dengan Treasure Beast, dan Golden Dragon Finn tidak bisa menyakitinya. Setelah mati rasa untuk waktu yang lama, Kaisar Serigala Emas tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Tapi bagaimana mungkin Kincuan menyerah pada kesempatan ini? Tikus Intan langsung mengebor ke tubuh Kaisar Serigala Emas dan menggunakan teknik penggalian dewa. Saat ini, teknik penggalian dewa hanya dapat menembus bagian tubuh Kaisar Serigala Emas yang lemah. Begitu Tikus Intan memasuki tubuh Kaisar Serigala Emas, bahkan Kaisar Serigala Emas harus menunggu kematian. Kincuan harus membunuh Kaisar Serigala Emas. Membiarkan Kaisar Serigala Emas hidup akan menjadi masalah di masa depan. Kaisar Serigala Emas sudah mati. Bab 605. Kincuan terkejut dan bersemangat saat melihat manik kuning itu. Tidak heran pertahanan Kaisar Serigala Emas ini begitu kuat, sebanding dengan harta karun. Dia akhirnya menemukan alasannya. Ini adalah pil Kaisar Naga Leluhur Emas. Itu bisa membangkitkan sembilan posisi bumi dari naga ilahi. Itu bisa meningkatkan pertahanan seseorang. Kincuan sangat bersemangat. Kaisar Serigala Emas ini tidak memiliki sembilan naga ilahi. Dia tidak tahu bagaimana ia menggunakan pil Kerajaan Emas Naga Leluhur Elemen Bumi untuk memperkuat pertahanannya. Pertahanan Kaisar Serigala Emas sudah sangat kuat. Dengan tambahan pil Kerajaan Emas Naga Leluhur Elemen Tanah, pertahanannya sebenarnya sebanding dengan harta karun. Jika dia membangunkan posisi bumi dari posisi naga ilahi, pertahanannya pasti akan lebih kuat dari Kaisar Serigala Emas dan sebanding dengan harta karun. Kincuan sangat senang dengan pemikiran itu. Dengan begitu, dia tidak perlu takut pada siapapun di alam Kaisar, bahkan mereka yang berada di atas tingkat ketujuh. Dia tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar itu setelah membunuh Kaisar Serigala Emas. Dua posisi naga ilahi telah dibangunkan, dan posisi bumi telah dibangunkan, menjadi tiga. Sepertiga, Kincuan Tertegun, posisi emas tajam, posisi api untuk menyerang, dan sekarang posisi bumi untuk pertahanan. Lupakan saja, aku harus membangunkan posisi bumi terlebih dahulu. Kincuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah pil naga leluhur emas naga leluhur elemen bumi dikenali dan diserap, kursi bumi di atas sembilan kursi naga ilahi menyala. Kemudian, energi yang sangat padat dan tidak jelas muncul di tubuhnya, mengeraskan otot, tulang, kulit, dan organ dalamnya. Ketangguhan, kekerasan tulang. Bang! Kincuan terkejut. Dia telah menembus ke tingkat berikutnya. Tingkat ketiga dari alam Kaisar. Kincuan tidak terkejut. Itu normal untuk salah satu dari sembilan posisi naga ilahi untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Setelah terbangun di Earth Lane, pertahanan dan ketangguhannya tidak hanya meningkat, Kincuan menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih padat. Daya ledaknya menjadi lebih kuat, kecepatannya menjadi lebih cepat, dan reaksinya menjadi lebih cepat. Ada juga peningkatan kualitasnya, seolah-olah tubuhnya telah dikompresi, dan kepadatannya meningkat. Perasaan seperti ini sangat bagus. Kekuatan tubuhnya saat ini mirip dengan Treasure Beast. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Lihat saja Dragon Leopard Beast untuk mengetahui seberapa kuat tubuh Treasure Beast. Tubuh Kincuan saat ini bahkan lebih kuat dari tubuh Dragon Leopard Beast. Hahaha. Kincuan tertawa Sinting untuk mengungkapkan kegembiraannya. Tawanya menyebar hingga ratusan mil. Terus berlanjut. Sembilan naga ilahi telah terbangun ke tingkat bumi, dan kemampuan mereka telah meningkat di alam kecil. Jangan remehkan alam kecil ini. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya tiga hingga lima tahun untuk menerobos. Mereka bahkan mungkin memblokirnya seumur hidup. Dia sudah bisa melihat bayangan sebuah kota di depannya. Kincuan memegang peta di tangannya. Tidak ada dinasti atau kerajaan di daerah ini, hanya kota. Beberapa kota sangat besar, sementara yang lain sangat kecil. Beberapa hampir seukuran South Sea City, dengan keliling sekitar 100 mil. Kota Kincuan saat ini adalah kota yang sangat kecil. Kota Angin Bunga Salju Bulan. Meskipun kota itu kecil, itu adalah kota dengan kekuatan peringkat 10. Lingkungan di sini unik, seperti namanya, angin, bunga, salju, dan bulan. Angin di sini adalah angin roh, dan udaranya dipenuhi dengan rohki. Menghirupnya saja akan membuat seseorang merasa segar kembali. Bunga-bunga di sini adalah bunga spiritual, dan aroma bunga tercium di udara. Salah satu atraksi besar di kota ini adalah lautan bunga. Salju di sini adalah roh salju, dan tidak akan berhenti turun salju selama tiga hari. Bulan itu seperti piring perak, dan mengeluarkan energi roh bulan. Konon kota ini memiliki formasi magis yang bisa menyerap esensi bulan dan menyerap spirit moon energy. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Justru karena inilah kota kecil ini menjadi tempat yang rumit dan saling terkait. Hampir semua kekuatan besar berkumpul di sini, dan kemakmuran di sini tak terbayangkan. Kincuan menghirup udara, dan rasanya sangat enak. Kebetulan hari itu turun salju. Tubuh Kincuan dengan rakus menghirup rohki dalam angin dan salju saat dia berjalan di sepanjang jalan yang lebar. Ada banyak orang di jalan, dan mereka sedang terburu-buru. Kincuan tidak melakukan apa-apa dan santai, tetapi dia masih merasa rindu rumah. Dia tidak tahu di mana istana seratus bunga berada, dan ketika dia menemukan Suhe, dia akan membawanya pulang. Kepingan salju menari-nari di udara, tetapi tidak ada salju di tanah. Salju di sini tidak akan pernah jatuh ke tanah. Kincuan merasa bahwa tempat ini sangat indah, dan dia tanpa sadar berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak tahu kapan Kincuan kembali sadar, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia menyadari ada payung di atas kepalanya, dan ketika dia berbalik untuk melihat orang yang memegang payung itu, dia tertegun. Itu adalah wajah seputih salju yang familiar, dan hidungnya lurus dan seputih batu giyok. Rambut hitamnya yang halus tersampir di belakangnya, dan matanya dalam dan jernih. Ada kebijaksanaan dan sikap dingin di dalamnya, dan mereka memancarkan pesona yang aneh. Dalam dinginnya, ada aura menggoda. Matanya yang indah agak panjang dan sipit, tetapi seksi dalam kedinginan, dan berbahaya dalam kesombongan. Ada dua anting ungu emas yang terlihat seperti naga melingkar yang tergantung di kedua daun telinganya yang bulat dan halus, yang membuatnya terlihat semakin arogan. Kecantikan dan kesombongannya ada di tulangnya, tetapi pada saat ini, dia menatap Kincuan sambil tersenyum, dan matanya penuh kelembutan saat dia melihat Kincuan. Yuan Su. Itu sebenarnya adalah Yuan Su. Kincuan kembali sadar, dan dia memeluknya rat-rat, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, dia melepaskannya dan menatapnya dengan serius. Dia mengenakan gaun panjang lantai berwarna merah darah, dan pita merah bertatahkan emas, yang dengan jelas menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Di belakangnya ada jubah putih bertatahkan emas, yang hampir mencapai tanah, yang membuatnya tampak lebih mulia dan sombong, dan tak terjangkau. Ini membuat Kincuan tercengang. Ini terlalu kebetulan, dia benar-benar bertemu Yuan Su di sini. Pada saat itu, kejutannya seperti lautan, langsung melonjak. Dia memeluk pinggangnya dan berkata dengan lembut, Aku sangat merindukanmu. Yuan Su sebenarnya sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan bertemu Kincuan, tapi karakternya seperti ini. Dia sangat bersemangat, tetapi di permukaan, dia sangat kedinginan, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menjangkau dan memeluk leher Kincuan. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Kincuan merasa agak jauh. Aku juga merindukanmu. Yuan Su memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut di telinganya. Su Su kecil, kenapa kamu ada di sini? Kincuan bertanya dengan lembut. Yuan Su gemetar. Mereka sudah lama tidak bertemu, tapi pria ini masih seperti ini. Hanya pria ini yang akan memanggilnya seperti ini. Aku berteleportasi dari tanah leluhur keluarga Yuan dan langsung datang ke sini. Aku sudah di sini selama ini. Aku suka di sini. Yuan Su berkata dengan senyum ringan. Apakah menurutmu aku harus dihukum oleh hukum keluarga? Kamu tidak mencariku selama delapan tahun. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku menghukummu? Kincuan berkata dengan marah. Ah, kamu benar-benar ingin menghukumku. Yuan Su memandang Kincuan dengan sedih. Kincuan tertegun. Yuan Su berbeda dari wanita biasa. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertindak genit sekarang. Mata Kincuan berbinar, dan dia berpura-pura serius dan berkata, Tidak, kamu harus dihukum. Kalau begitu katakan. Yuan Su berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan berbisik di telinganya. Bajingan, ini jalan. Bab 606. Bajingan, ini jalan. Yuan Su tersipu dan mendorong Kincuan pergi, memelototi Kincuan. Kincuan tertawa, aku harus menghukummu di jalan. Itu tidak akan dianggap sebagai hukuman saat kamu di rumah. Yuan Su tersipu, melihat orang-orang yang lewat, dia merasa itu agak mengasihkan. Dia menarik tangan Kincuan dan berkata dengan keras, Kincuan, aku mencintaimu. Tiba-tiba, banyak orang menoleh. Yuan Su sangat malu sehingga dia menundukkan kepalanya dan menarik Kincuan pergi. Nyatanya, Yuan Su masih memikirkan Kincuan. Bertahun-tahun, hanya pria ini yang bisa menyentuhnya. Dia telah dipeluk dan dicium olehnya. Jika itu orang lain, dia akan membunuh mereka berkali-kali. Wanita ini, Yuan Su, hampir mati saat pertama kali bertemu dengannya. Dia kejam dan tanpa ampun, berubah-ubah, tetapi juga seperti bunga popi terindah, berbahaya dan fatal, tetapi juga seperti epifilum malam, tidak terkendali. Dia tidak tahu kapan dia jatuh cinta padanya, tapi dia tidak bisa menahannya. Yuan Su memegang payung dengan senyum tipis di wajahnya. Kincuan juga memperhatikan kultifasi Yuan Su. Dia dua tingkat lebih tinggi darinya, di tingkat kelima alam kaisar. Tak perlu dikatakan, dia tahu bahwa dia telah memperoleh warisan yang baik dari tanah leluhur keluarga Yuan. Benih Dewa Iblis. Kincuan tertegun. Dia tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa Yuan Su termasuk dalam jalur setan. Dia tahu tentang gerbang formasi Iblis. Sekarang dia mengerti bahwa kesempatan di tanah leluhur keluarga Yuan adalah salah satu warisan seratus jalan Dewa Iblis. Tidak heran. Kekuatanmu meningkat begitu cepat, kata Yuan Su. Nenek moyang keluarga Yuanmu tidak sederhana, untuk dapat melestarikan warisan benih Dewa Iblis. Kincuan tersenyum. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Yuan Su sedikit terkejut dan tersenyum. Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini selamanya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sedang menunggu reruntuhan gunung spiritual terbuka. Aku akan pergi ke sana untuk mencoba keberuntunganku. Aku akan pergi setelah keluar dari reruntuhan gunung spiritual, jawab Yuan Su sambil tersenyum. Peninggalan Lingshan. Kincuan terkejut. Ya, tempat misterius. Ada harta karun, bahaya, dan pesaing di dalamnya. Dibuka setiap seratus tahun sekali. Kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Itu akan terbuka dalam tiga bulan. Kamu hanya perlu menunggu selama tiga bulan. Aku punya menunggu selama delapan tahun, kata Yuan Su sambil tersenyum. Ya, delapan tahun. Aku tidak melihat susu kecilku selama delapan tahun. Bagaimana kamu ingin aku memberimu kompensasi? Kata Kincuan sambil tersenyum. Temani aku kereruntuhan Numinous Mountain. Yuan Su tersenyum padanya. Tentu saja, ini tidak dianggap sebagai kompensasi. Anda dapat terus meminta lebih. Selama Anda meminta, saya akan menjanjikan apapun kepada Anda, apapun kondisinya, kata Kincuan dengan serius. Apa kamu yakin? Yuan Su memandang Kincuan dan tersenyum. Aku yakin. Selama kamu berani bertanya, aku akan melakukannya untukmu. Kincuan tersenyum. Aku ingin bulan di langit. Yuan Su berkata dengan lemah dan menatap Kincuan dengan senyum tipis. Auranya lebih dewasa dan menawan. Kecantikannya berbahaya dan fatal, tapi juga tak terkendali. Su-su. Saat Kincuan hendak berbicara, suara wanita terdengar. Di kejauhan, seorang pria muda dan seorang wanita berjalan mendekat. Pria itu cerah, tinggi, dan tampan. Matanya cerah dan lurus. Auranya juga sangat lurus. Dia juga sangat kuat. Wanita itu juga sangat cantik dengan lekuk tubuh yang anggun. Meskipun dia tidak sebagus Yuan Su, dia masih memiliki kecantikan yang langka. Dia berjalan dengan lengan pemuda itu. Melihat Yuan Su memegang tangan seorang pria, dia sedikit terkejut. Wanita cantik seperti Yuan Su memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya di sini. Tapi dalam delapan tahun terakhir, tidak ada yang melihatnya dekat dengan seorang pria. Jadi ketika wanita itu melihat Yuan Su sedang mesra dengan seorang pria, dia sedikit terpana. Bukan hanya dia, tapi pria di sampingnya juga tertegun. Tapi dia dengan cepat pulih dan menatap Kincuan dengan senyum dan rasa ingin tahu. Kakak Miao. Su-su. Ini. Wanita itu memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan bisa merasakan kebaikan wanita itu. Nama saya Kincuan. Su-su saya sendirian di sini. Terima kasih telah merawat saya, Saudari Miao. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kedua orang ini adalah teman Yuan Su. Wajah Yuan Su sedikit memerah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sister Miao terkekeh dan berkata, Su-su kecil, bukankah kamu bilang kamu tidak suka laki-laki? Adik Kincuan, kamu terlihat sangat muda. Apakah susu seekor sapi tua yang memakan rumput muda? Saudari Miao terkekeh. Kincuan tertegun. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Kincuan, ini sister Miao, dan ini suami sister Miao, Zhao Kingfeng. Yuan Su memperkenalkan Kincuan. Halo, halo. Halo, kenapa kita tidak pergi minum untuk menyambut adik kecil ini? Kata Zhao Kingfeng sambil tersenyum. Saudari Miao bertepuk tangan dan berkata, sudah beres. Begitu saja, mereka berempat pergi ke restoran terdekat. Windflower Snow Moon City tidak melawan. Hampir tidak ada orang biasa di sini, jadi semuanya mewah. Karena itu adalah satu-satunya area peringkat ke-10, dan karena itu adalah area kecil, itu membentuk struktur yang unik. Setelah mengobrol sebentar, Kincuan mengetahui bahwa Zhao Kingfeng berasal dari keluarga Zhao. Nyatanya, di tempat ini kebanyakan orang adalah orang biasa, karena ini adalah Windflower Snow Moon City. Ada terlalu banyak kekuatan di sini, dan tempat ini benar-benar harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Yang terbaik adalah tetap low profile. Yuan Su tidak punya banyak teman di sini, tapi banyak orang yang mengenal Yuan Su. Lagi pula, wanita cantik seperti dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin memanfaatkan Yuan Su. Namun, siapakah Yuan Su? Dia punya banyak trik di lengan bajunya. Setelah beberapa playboy yang tidak beruntung dihamili, Yuan Su mengalami lebih sedikit masalah. Orang-orang yang dihamili hanya dapat berpikir bahwa Yuan Su yang melakukannya, tetapi tidak ada bukti, jadi mereka tidak dapat memastikannya. Namun, banyak orang tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Yuan Su. Oleh karena itu, betapapun cantiknya Yuan Su, tidak ada yang berani mengambil risiko. Apalagi, ada beberapa pemuda spesial yang juga mengagumi Yuan Su. Kali ini, banyak orang berinisiatif untuk berhenti. Su Su Suara jernih terdengar, dan dua pria muda berjalan mendekat. Tuan muda dia, Zhao Qingfeng menyapa dengan sopan. Haha, jangan terlalu sopan. Silakan duduk. Oh, adik laki-laki ini terlihat asing. Siapa namamu? Tuan muda He memandang Kincuan. Kincuan juga menatap Tuan muda He. Dia muda, tampan, berpakaian bagus, memiliki temperamen yang luar biasa, dan berperilaku pantas. Setidaknya untuk saat ini, dia kuat, tenang, dan tidak takut. Dari reaksi orang-orang di sekitar, status Tuan muda He ini tidaklah rendah. Halo, Kincuan, kata Kincuan sambil tersenyum. Halo, bolehkah saya tahu siapa Tuan Kin dan Su Su? Tuan muda He memandang Kincuan dan berkata. Kincuan menatapnya sambil tersenyum, lalu berkata dengan lembut, ini yang terakhir kalinya. Aku tidak ingin mendengarmu memanggil Su Su lagi. Begitu Kincuan mengatakan ini, pemandangan itu sunyi. Banyak orang bisa mencium bau api. Tuan muda He tertegun. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk berbicara dengannya seperti ini. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menatap Kincuan. Kau belum menjawab pertanyaanku. Hanya aku yang bisa memanggil nama Su Su Ku, kata Kincuan acuh tak acuh. Ekspresi Tuan muda He berubah menjadi jelek tak terkendali. Dia menatap Yuan Su. Yuan Su sangat tenang, seolah diam-diam setuju. Tuan Kin, kan, saya tidak punya poin bagus, tapi saya tidak suka kalah. Saya ingin bersaing dengan Anda untuk Su Su secara adil, Tuan muda dia berkata sambil tersenyum. Bab 607 Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Apakah kamu akan menipu dirimu sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu pergi? Kincuan berkata dengan dingin. Dia pikir dia siapa untuk bersaing dengannya untuk wanita itu. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Yuan Su, Zhao King Feng dan dua lainnya juga kaget, karena klan He sangat kuat di sini. Mereka adalah salah satu dari sedikit keberadaan yang kuat di sini, dan berkali-kali lebih kuat dari keberadaan seperti klan Zhao. Oleh karena itu, posisi He Zhao di kalangan pemuda Windflower Snowmoon City sangat luar biasa. Ada banyak orang di restoran ini. Setiap orang memiliki ekspresi yang menarik karena seseorang benar-benar berbicara kepada yang He seperti ini. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Hahaha, bagus, sangat bagus. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku ingin melihat siapa yang akan enyahlah hari ini, kata Yang He tanpa bergerak. Kakak Kincuan, Zhao King Feng buru-buru menatapnya. Begitu pula saudari Miao. Yuan Su sangat tenang dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia berkata perlahan, He muda, kamu bisa pergi. Yang He memandang Yuan Su dengan tatapan rumit di matanya. Kemudian, matanya menjadi dingin. Aku bisa pergi, tapi suruh dia berlutut dan bersujud. Mata Yuan Su menjadi dingin. Ini terlalu banyak. Orang-orang di sekitarnya tidak menganggapnya aneh karena di mata mereka, ini sudah berbelas kasih. Ini juga karena Yuan Su. Kalau tidak, bersujud mungkin akan menemui jalan buntu. Apakah menurutmu pemuda ini akan bersujud? Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti akan melakukannya. Siapa Tuan Muda He? Belum tentu. Karena pemuda ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti orang yang berani. Bagaimana dia bisa berlutut kepada orang lain? Mungkin pemuda ini tidak merasakan ancaman kematian. Ketika dia merasakannya, saya pikir bersujud tidak akan berarti apa-apa. Mata Kincuan menjadi dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, Kincuan menghilang dalam sekejap. Kincuan, jangan impulsif. Tapi sudah terlambat. Saat ini, kekuatan Kincuan sekali lagi meningkat pesat. Dia tidak lagi takut pada siapapun di tingkat kaisar. Kebangkitan peringkat bumi dari sembilan peringkat naga ilahi tidak hanya meningkatkan pertahanan dan ketangguhannya, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan, daya ledak, indera, reaksi, dan gerakan tubuhnya. Kekuatan dan kemampuan tempur adalah faktor yang komprehensif. Sedikit perubahan pada tubuh seseorang akan mempengaruhi seluruh tubuh. Sebagai contoh, jika seluruh tubuh seseorang menjadi lebih padat dan padat, itu akan menjadi seperti sebuah facra. Tidak hanya itu akan meningkatkan pertahanan seseorang, tetapi kekuatan serangan dan kekuatan fisik seseorang juga akan sangat meningkat. Sua Kincuan mengulurkan tangannya. Mati. Dia meraih kepala pria itu dan menekannya dengan keras. He Sao menekup kakinya. Berdebar. Karena kamu sangat suka berlutut, aku akan memenuhi keinginanmu. Enyah. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan menendang yang He keluar. Seluruh restoran terdiam saat ini. Mereka menatap kosong pada Kincuan, pada pemuda yang sangat ganas ini. Tuan muda dia juga seorang elit dari generasi muda, tetapi elit seperti itu dengan mudah ditekan oleh Kincuan tanpa kemampuan untuk melawan. Pemuda lainnya sudah pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Ekspresi Zhao Qingfeng sedikit tidak wajar saat ini. Di depan umum, Kincuan benar-benar membuat Tuan muda He berlutut. Keluarga He tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, keluarga He akan segera datang mencari mereka. Kincuan dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Ayo, semuanya, lanjutkan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa makan enak sebentar lagi. Kata Kincuan sambil tersenyum. Zhao Qingfeng berpikir dalam hati, kamu juga tahu bahwa aku tidak akan bisa makan enak. Namun, dia benar-benar tidak mud sekarang. Dia merasa keputusan yang salah untuk keluar dengan istrinya hari ini. Apa ada yang salah dengan otaknya? Saudari Miao juga memandang Kincuan dengan kepahitan yang tersembunyi. Kemudian, dia menatap Yuan Su. Sekarang, dia juga sedikit ragu apakah Kincuan bisa diandalkan. Jika mereka terlibat oleh Kincuan, mereka akan tamat. Dalam hal kehidupan mereka sendiri, sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang. Namun, Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Namun, dia melihat ekspresi semua orang. Itu normal untuk berjuang dan bingung. Jika dia tidak berjuang dan bingung, hanya akan ada dua situasi. Salah satunya adalah dia tidak peduli dengan keluarga He, dan yang lainnya adalah dia bodoh dan tidak tahu seberapa kuat keluarga He. Zhao Qingfeng dan Sister Miao tentu saja bukan orang bodoh, jadi mereka bingung. Mereka bingung apakah akan tinggal atau pergi untuk menarik garis yang jelas. Sekarang, kuncinya adalah Saudari Miao. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Yuan Su. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Kamu pria kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Sebaiknya aku menemanimu sampai akhir hari ini. Ekspresi Zhao Qingfeng berubah lagi. Dia menyukai Sister Miao dan dia peduli dengan wanita ini. Namun, jika dia tetap tinggal, dia pasti akan menyinggung keluarga He. Kali ini, meskipun Tuan Mudahe tidak mati dan bahkan tidak menderita luka serius, dia berlutut. Ini seperti tamparan ke wajah keluarga He. Keluarga He pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Masalah ini bisa dikatakan sangat serius. Miao R. Zhao Qingfeng menatapnya. Qingfeng, kakakku dan aku telah melalui hidup dan mati bersama. Aku tidak bisa pergi. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Saudari Miao tampak santai saat ini dan berkata dengan tenang. Ah, siapa yang menyuruhku menyukaimu? Aku mengakuinya. Jika aku mati, aku mati. Tapi izinkan aku mengatakan ini dulu. Ketika kita sampai di sana, kamu masih harus menjadi wanitaku. Wajah Zhao Qingfeng pucat saat dia tersenyum pahit. Saudari Miao tersentuh saat ini. Dia benar-benar tersentuh. Tidak perlu menjadi emosional. Selama seorang pria rela mati bersamamu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yuan Su sangat tersentuh oleh saudari Miao. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya, kalian tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Baiklah, kalian harus pergi. Kami akan selalu menjadi saudara perempuan dan teman baik. Aku butuh banyak usaha untuk memutuskan mati bersama kalian, kata sister Miao dengan marah. Pada saat ini, ada keributan di luar. Sekelompok orang langsung bergegas masuk. Tuan muda dia ada di antara mereka. Ada sekitar sepuluh orang lainnya, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan dua wajah. Kekuatan mereka tidak buruk. Mereka berada di puncak tingkat ke-6 alam kaisar dan tampaknya hampir menembus ke tingkat ke-7. Ada celah besar antara tingkat ke-6 dan ke-7 dari alam kaisar. Oleh karena itu, meskipun mereka dapat menembus ke level ke-7 kapan saja, mereka mungkin tidak dapat melakukannya selama sisa hidup mereka. Paman ke-7, Paman ke-9, ini dia. Ini dia, tuan muda dia menunjukkin cuan dengan marah. Anak muda, kamu terlihat asing. Siapa namamu? Seorang pria parubaya dari keluarga He berkata dengan tenang. Dia tampan, terpelajar, dan memiliki sikap yang luar biasa. Matanya cerah, tajam, dan mengancam, dan dia mengeluarkan perasaan transcendent hanya dengan berdiri di sana. Dia mengenakan jubah putih dengan ujung emas, dan dia terlihat sangat mulia. Tindakannya memberikan rasa keagungan. Nama saya Kincuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, tuan? Kincuan juga sangat tenang. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Bolehkah aku tahu dari keluarga mana kamu berasal? Sepertinya aku belum pernah mendengar namamu di Windflower Snowmoon City, kata pria parubaya itu. Oh, saya bukan dari Windflower Snowmoon City. Saya baru saja datang ke sini, kata Kincuan. Bab 608 Ketika dia mendengar bahwa Kincuan bukan dari Windflower Snowmoon City, ekspresi pria itu sedikit rileks. Aku ingin tahu apakah tuan Kin tahu tentang keluarga He ku. Awalnya aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Kincuan tersenyum. Kincuan masih bisa tersenyum. Ini membingungkan pria parubaya dari keluarga He. Dia bertanya dengan bingung, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga He. Itu hanya sebuah nama. Apa aku perlu tahu banyak? Kincuan berkata dengan dingin. Kalau begitu, aku akan memberimu jalan keluar, kata pria itu perlahan. Oh, Kincuan menatapnya dengan senyum dingin. Berlututlah, patahkan kakimu, dan merangkak keluar dari sini, kata pria itu dengan lembut, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Seseorang menyuruhku untuk berlutut sebelumnya, dan pada akhirnya, orang itu berlutut. Apa menurutmu apa yang kamu katakan sebelumnya akan diverifikasi olehmu? Kincuan memandang pria yang anggun dan tampan itu. Tatapan Kincuan sudah sangat dingin. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga He. Bukan hal yang baik bagi anak muda untuk memamerkan kemampuan mereka. Pohon yang menonjol di hutan akan dihancurkan oleh angin. Saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang saya katakan hari ini. Keluarga He akan memiliki wajah dan Anda dapat hidup, kata pria dari keluarga He sambil tersenyum. Jadi itu baik untukku. Kincuan tersenyum. Ini bagus untuk semua orang. Keluarga He saya hanya menginginkan wajah. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga He yang akan mempersulit Anda. Kata pria itu sambil menatap Kincuan dengan serius. Sebenarnya, aku benar-benar ingin memberitahumu untuk pergi, tapi aku tahu kamu pasti tidak akan melakukannya, jadi aku tidak akan mengatakannya. Aku telah memutuskan untuk melakukannya seperti yang kulakukan sebelumnya, kata Kincuan. Kamu, sangat baik. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Hanya akan ada satu kesempatan, dan tidak akan ada yang kedua kalinya, kata pria dari keluarga He itu sambil tersenyum dingin. Kincuan berdiri, berjalan mengitari meja. Dan berjalan menuju pria itu. Ayo keluar dan selesaikan ini. Jangan biarkan hotel ini sial. Kincuan berjalan keluar setelah dia selesai berbicara. Pemilik hotel menyeka keringat di dahinya dan menatap Kincuan dengan penuh syukur. Jika mereka bertarung di sini, restoran pasti akan tamat. Selain itu, restoran juga akan dimintai pertanggung jawaban. Namun, jika mereka bertarung di luar, restoran itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ketika dia berjalan keluar, dia menemukan ada orang di mana-mana. Phoenix Snow Moon City kecil, dan semua orang mendapat informasi lengkap. Berita Tuan Muda He berlutut sudah tersebar ke mana-mana, jadi bisa dikatakan sudah ada lautan orang di luar. Selain itu, mereka yang muncul di sini semuanya adalah seniman bela diri, dan bahkan para ahli peringkat kuning dapat dilihat di mana-mana. Anggota keluarga He keluar dengan ekspresi jelek. Mereka awalnya berpikir bahwa Kincuan akan ketakutan karena akalnya dan mematuhi perintah mereka dengan patuh, yang akan memungkinkan mereka untuk dengan mudah mendapatkan kembali wajah Klan He. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Namun, jika mereka melawan, mereka bisa sedikit menebus diri mereka sendiri. Namun, Klan He masih akan dilihat sebagai intimidasi yang lemah. Yuan Sudan yang lainnya juga keluar. Aku ingin tahu apakah kalian akan mendatangiku bersama atau sendirian. Kincuan bertanya pada pria parubaya dari keluarga He. Siapa pemuda ini? Arogan sekali. Ya, itu He Ki. Dari keluarga mana pemuda ini berasal? Aku tidak tahu. Kudengar dia adalah laki-laki Yuan Su. Karena Yuan Su, dia berselisih dengan Tuan Muda He. Tuan Muda He benar-benar mengalami kemunduran. Selamat. Namun, saya tidak tahu apakah pemuda ini dapat menahan Klan He. Jelas tidak. Jika dia bisa menahannya, bukankah pemuda ini akan menantang surga? Anak muda, aku berkata bahwa aku akan mematahkan kakimu. Aku ingin kamu berlutut selama sisa hidupmu. Perhatikan baik-baik, aku akan memukul kaki kirimu. Batang emas pendek muncul di tangan He Ki. Panjangnya dua kaki dan berwarna emas. Pegangannya adalah yang paling tipis, dan semakin tebal. Di ujung batangnya setebal kepalan tangan orang dewasa. Kincuan tidak bergerak dan menyaksikan He Ki menghancurkan tongkat ke arah lututnya. Bang! Dia memukulnya. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Banyak orang terkejut. Batang emas di tangan He Ki menabrak lutut kincuan dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Adapun kincuan, dia tampak tercengang dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak. He Ki senang, tetapi serangannya menjadi lebih cepat dan lebih kejam. Pada saat lututnya terbentur, He Ki masih sangat senang. Apa-apaan, dia bahkan tidak bisa menghindari serangannya. Dia sudah memberitahunya bahwa dia akan memukul kaki kirinya, tapi dia masih tidak bisa menghindarinya. Dia benar-benar lemah. Bang! Hmm! Namun, suaranya tampak berbeda setelah dia mencapai target. Segera, dia tahu apa yang salah. Ini bukan suara kaki yang patah. Dia melihat lutut kincuan dan melihat di mana dia memukul. Matanya melebar karena tidak ada luka sama sekali. Dia sebenarnya tidak bisa melukai lawannya. Bagaimana ini mungkin? Of! Namun, pada saat ini, kincuan bergerak. Itu adalah cakar naga ilahi Fajra. Mengaum! Raungan naga yang pendek dan kuat terdengar. Cahaya kemasan menyala. Naga emas menghilang dalam sekejap. Ah! Itu langsung mengenai lutut lawannya. Di lutut kaki kirinya. Cakar naga ilahi Fajra sangat kuat dan tajam. Tak perlu dikatakan, salah satu kakinya benar-benar lumpuh. Dia tidak akan bisa pulih tanpa harta surgawi. Heki langsung dikirim terbang. Satu gerakan. Semua orang terkejut. Orang kejam macam apa ini? Orang ini benar-benar bertarung langsung dengan Heki tanpa menghindar sama sekali. Haha, menarik. Bahkan seseorang seperti Heki dikalahkan dalam satu gerakan. Akan ada pertunjukan yang bagus. Sebelumnya, dia masih berteriak-teriak tentang mematahkan kaki kincuan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memukul kaki kirinya. Kalau dipikir-pikir, itu cukup lucu. Iya, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memberi kincuan kesempatan dan tidak akan ada yang kedua kalinya. Kincuan tidak membutuhkan dia untuk memberinya kesempatan. Aku tidak tahu apakah semua orang menyadarinya, tapi kemampuan pemuda ini untuk menahan serangan sangat menakutkan. Keberadaan seperti Heki sebenarnya tidak bisa melukainya. Ini benar-benar menantang surga. Pemuda ini berani memprovokasi Heklan. Itu bukan karena dia muda dan sembrono, juga bukan karena dia muda dan bodoh. Dia hanya terampil dan berani. Kedua mata saudari Miao dan Zhao Qingfeng berbinar. Melihat kinerja kincuan, dia mungkin tidak harus mati. Pada saat ini, keterkejutan Heklan tak terlukiskan. Mereka dengan cepat membawa Heki pergi. Pada saat ini, semua orang terdiam dan memandang Hejiu dari klan He, yang merupakan paman kesembilan Tuan Muda He. Saat ini, wajah Hejiu pucat. Orang seperti apa yang dia provokasi. Karena dia, klan He kehilangan muka. Karena dia, paman ketujuh kehilangan satu kaki. Karena dia, klan He kini menghadapi situasi yang sangat memalukan. Saat ini, Hejiu sedang dalam dilema. Sejujurnya, dia takut bertarung dengan kincuan. Jika dia tidak bertarung, klan He akan kehilangan muka lagi dan lagi. Mungkinkah klan He mengaku kalah? Lihatlah Hejiu. Dia berkeringat. Haha, apakah menurutmu Hejiu tahu cara bertarung? Haha, mau bertarung atau tidak, dia bodoh. Jika dia bertarung, jika dia tidak bisa menang, dia ki akan mundur. Dia bodoh. Jika dia tidak bertarung, dia pengecut. Jika dia mempermalukan Heklan lagi, dia akan tetap bodoh. Benar, aku sangat senang melihat klan He seperti ini. Klan He terlalu arogan. Kalian juga meremehkan klan He. Jika tidak ada yang salah, klan He akan mengirim lebih banyak orang. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan klan He di depan pintu mereka sendiri. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata orang ini, sekelompok orang berjalan lagi. Bab 609. Kincuan juga melihat mereka. Pemimpinnya adalah orang tua. Pria tua itu mengenakan jubah satin panjang dan memegang sepasang manik-manik seperti batu giyok di tangannya. Setiap manik seukuran telur, dan mereka berputar di tangannya. Dia sanyai. Halo, dia sanyai. Banyak orang menyapa lelaki tua itu, dan lelaki tua itu mengangguk sebagai jawaban. He sanyai ada di sini. Sepertinya anak muda dalam masalah kali ini, kata seseorang dengan cemberut. Ya, He sanyai kejam dan tegas. Dia adalah salah satu pilar keluarga He. Sepertinya keluarga He marah kali ini. Tentu saja mereka marah. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, tuan muda He berlutut, dan kaki He kipatah. Jika keluarga He tidak mendapatkan kembali martabat mereka, status mereka di Windflower Snowmoon City akan menurun. Saat ini, Kincuan tenang dan tidak panik. Dia sedang duduk di anjungan pemancingan, membiarkan angin menerbangkan awan dan air pasang naik dan turun. Sembilan posisi bumi dari naga ilahi menyala, jadi Kincuan tidak perlu khawatir. Selama lawannya tidak melampaui level Kaisar Beladiri, Kincuan tidak takut pada siapapun. Tentu saja, dia melihat hesanya, tetapi di mata Kincuan, hesanya biasa saja, karena kekuatan hesanya bahkan tidak sebanding dengan Kaisar Serigal Emas. Namun, kekuatan lelaki tua ini tidak buruk, dan kekuatannya bersifat simbolis. Kaisar Beladiri tingkat 7 Heki adalah Kaisar Beladiri tingkat 6. Meski hanya selangkah lagi, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kultifator terkuat di Windflower Snowmoon City juga berada di tingkat ke-7 dari tingkat Kaisar. Namun, meskipun mereka berdua berada di tingkat ke-7 dari tingkat Kaisar, perbedaan kemampuan bertarungnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hesanya adalah Kaisar Beladiri level 7, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak buruk. Di Windflower Snowmoon City, dia dianggap baik. Saat ini, dia sedang melihat Kincuan. Kekuatan Kincuan hanya di tingkat ke-3 dari tingkat Kaisar. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan Kincuan, tetapi pemuda ini terlalu mudah. Ini berarti bakat Kincuan sangat menakutkan, dan dia mampu memotong kaki Heki dalam satu gerakan. Orang harus tahu bahwa pemuda ini hanya berada di tingkat ke-3 dari alam Kaisar Beladiri, namun ia mampu memotong kaki Kaisar Beladiri tingkat ke-6 dengan satu gerakan. Setelah mendengarkan situasinya, dia merasa bahwa Kincuan telah mengambil jalan pintas. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia tidak mengelak atau menghindar. Sementara Heki terkejut, dia tiba-tiba menyerang dan melukai Heki dengan parah. Namun meski begitu, pemuda ini tetap luar biasa. Kakek, He saw memanggil dengan malu-malu. Bajingan, aku akan berurusan denganmu saat kita kembali, kata Sanya dengan lembut. Tuan mudahe bergidik, dan wajahnya menjadi pucat. Anak muda, bagaimana dengan ini? Ayo bertarung hari ini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kita akan menghapus semua dendam kita. Bagaimana menurutmu, kata Sanya sambil tersenyum. Kincuan memandang pria tua ini. Dia memiliki ekspresi tegas dan tegas di wajahnya. Ada juga semacam kekuatan baginya. Kincuan juga bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Faktanya, ini adalah metode konservatif. Tidak peduli apa, itu akan bermanfaat baginya. Jika Heki menang, dia pasti akan membunuh selama pertarungan. Setidaknya, dia akan terluka parah. Pada saat itu, Heki memiliki banyak cara untuk membunuhnya. Jika Heki kalah, akan lebih baik lagi. Masalahnya akan dilupakan. Tidak ada yang mau menyinggung seseorang dengan potensi besar. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah ide yang bagus. Tidak hanya itu akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan meninggalkan dia dan Hei klan jalan keluar terbaik. Kincuan mengangguk. Baiklah. Kincuan tidak peduli. Dengan tinggi badannya saat ini, dia tidak lagi takut pada klan Hei. Selain itu, seiring berjalannya waktu, dia akan meninggalkan mereka semakin jauh. Tinggi badan seseorang berbeda, dan cara mereka memandang dan memecahkan masalah juga berbeda. Silakan. Sanye mengulurkan tangannya. Kincuan mengangguk. Silakan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Sanye bergerak. Kedua benda mirip manik-manik di tangannya langsung terbang keluar dari tangannya. Dua lampu dingin langsung menuju Kincuan. Teknik senjata tersembunyi. Selain itu, itu adalah teknik senjata tersembunyi yang sangat brilian. Kecepatan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Seorang ahli tahap tujuh tingkat kaisar secara alami luar biasa. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tidak banyak berlatih senjata tersembunyi, jika dia menggunakannya sekarang, tekniknya pasti lebih baik daripada He Sanye ini. Selanjutnya, Kincuan bergerak. Langkah ini langsung mengejutkan semua orang. Yin Yang Hen. Kincuan tidak bergerak. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Seperti menemukan bulan di dalam air, dia dengan mudah meraih dua benda mirip manik-manik di tangannya. Teknik itu mengejutkan. Dia menangkap senjata tersembunyi Sanye dengan tangan kosong. Windflower Snow Moon City tahu bahwa teknik senjata tersembunyi Sanye adalah yang terbaik. Tapi sekarang, itu ditangkap oleh seseorang dengan tangan kosong. Begitu mudah, begitu santai. Ini adalah tamparan di wajah. Pada awalnya, ada keheningan. Lalu, terjadi keributan. Haha, ini menyenangkan. He Klan telah bertemu dengan orang yang kuat. Bukan hanya kuat, dia hanyalah monster. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan pemuda ini. Lagi pula, He Sanye kuat. Sekarang, aku merasa He Sanye akan kalah. Aku tiba-tiba merasa bahwa He Sanye luar biasa, kata seseorang tiba-tiba. Mengapa? Seseorang di sebelahnya tidak mengerti. Karena apa yang He Sanye katakan sebelumnya. Kamu dan aku bertarung. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, semua dendam akan dihapuskan, kata orang itu perlahan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, memang benar bahwa semakin tua jahe, semakin pedas. Saya harus mengatakan bahwa Tuhan ketiga dia menangani masalah ini dengan sangat baik. Kincuan tidak mencoba melemahkan He Sanye. Ini karena Kincuan tidak menganggap itu perlu. Dia sudah percaya diri ketika dia menjadi ahli tahap tujuh tingkat kaisar dan belum membangunkan sembilan peringkat naga ilahi. Sekarang, dia tidak merasakan tekanan apapun. Dia mengulurkan tangannya dan melambai. Serangan suci. Gua. Tubuh He Sanye bergetar. Wajahnya menjadi pucat. Sebuah lingkaran cahaya melintas di tubuhnya, tapi itu bukanlah jimat pergantian. Kincuan melambaikan tangannya lagi. Anggur naga emas. He Sanye mengelak secara naluriah. Itu adalah panggilan dekat. Dia sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Kincuan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia sudah melukai He Sanye. Kincuan tersenyum dan melambaikan tangannya lagi. Meteor mengejar bulan. Kedua senjata tersembunyi itu terbang keluar. Lintasan kedua senjata tersembunyi ini sangat misterius. Tampaknya telah menutup rute pelarian He Sanye. He Sanye menyipitkan matanya. Tiba-tiba, perisai besar muncul di tangannya. Kincuan tertegun. Bang. Kedua senjata tersembunyi itu mengenai perisai besar itu. He Sanye mengambil perisai itu. Ekspresinya menjadi lebih rumit. Kincuan masih tidak bergerak. Dia membuka tangannya lagi. Lima serigala draconik menyerang He Sanye. Lagi pula, kakek He Sanye juga seorang ahli tingkat tujuh. Namun, lima binatang serigala naga semuanya berada di bawah pengaruh tubuh tiran yang luar biasa. Mereka juga luar biasa dan semuanya bisa menahan banyak serangan. Selanjutnya, binatang serigala naga adalah kemampuan ilahi, dan kekuatan serangan mereka masih sangat menakutkan. Perisai besar He Sanye bersinar dengan lingkaran cahaya yang indah. Segera, serigala draconik menghilang. Kincuan menyerang lima serigala draconik lainnya. Kali ini, Kincuan terus menyerang sementara serigala draconik menyerang. Dia terus menggunakan golden dragon fin. Memadamkan. Transposisi sembilan istana. Sembilan langkah menentang surga. Dia mengambil lima langkah dalam sekejap. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Cakar naga dewa Fajra. Mengaum. Seekor naga emas menerkam ke arah Tuhan He San dengan cakar dan taringnya terbuka. He Sanye menyimpan perisai besarnya. Sebuah lingkaran cahaya melintas dan sosok Suan Wu yang samar menyelimuti He Sanyei. Perisai Suan Wu. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka perisai besar ini begitu luar biasa. Kincuan mengertakan gigi dan terus menamparkan dengan gila. Kekuatan Buddha. Bab 610. Ledakan. Suara yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa terdengar. Perisai kura-kura hitam kakek He Sanyei dipenuhi dengan cahaya, tetapi cakar naga ilahi Fajra Kincuan melotot dengan cahaya keemasan yang setajam meteor emas. He Sanyei didorong mundur, dan lingkaran cahaya Suan Wu Silt sedikit redup. He Sanyei adalah satu-satunya yang tahu seberapa tajam keterampilan pemuda ini. He Sanyei bisa bertahan di Windflower Snow City dengan Suan Wu Silt, tapi dia punya firasat buruk sekarang. Mata dewa emas Kincuan sedang menonton dengan hati-hati. Dia melihat bahwa perisai Suan Wu telah sedikit melemah, dan dia dapat menghancurkannya jika dia menyerang beberapa kali lagi. Dan dia berencana untuk melakukannya. Saat ini, kakek He San mengeluarkan tombak lain. Itu adalah tombak yang sederhana dan elegan. He Sanyei memegang perisai Suan Wu di satu tangan dan tombak di tangan lainnya. Tombak kuno itu terlihat sangat biasa, tetapi Kincuan menganggapnya sangat aneh. Ada rune rumit yang diukir di tombak kuno. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Ini dilihat oleh mata ilahi emas. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya kecuali mereka memegangnya di depan mata mereka. Kincuan berpikir bahwa dia sangat kuat dalam hal rune. Meski begitu, dengan bantuan Golden Divine Eyes, dia merasa kepalanya akan meledak. Itu terlalu rumit. Rune itu adalah rune kuno, dan bahkan lebih kuat dari rune Kincuan. Menuliskan Dia menggunakan Golden Divine Eyes untuk sepenuhnya menanamkan rune yang dia lihat di benaknya. Dia perlu mencernanya secara perlahan. Pencetakan semacam ini membutuhkan kekuatan mental dan pencapaian rune yang kuat, serta mata ilahi emas. Orang biasa tidak bisa mempelajari rune hanya dengan melihatnya. Kincuan bergerak lagi. Dia dengan santai mengulurkan tangannya dan menggunakan facra Divine Dragon Claw lagi. Kali ini, perisai Suan Wu Hesanya memancarkan lingkaran cahaya yang cemerlang lagi. Pada saat yang sama, tombak di tangan satunya menusup Kincuan. Merasa. Sebuah suara yang membuat bulu kuduk semua orang merinding terdengar. Dengan kilatan cahaya dingin, seekor ular hitam berkepala tiga muncul dari tombak dan menelan Kincuan. Ular neraka berkepala tiga. Ular raksasa berkepala tiga tampaknya telah terwujud. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Kincuan. Ledakan. Cakar naga ilahi facra tidak terkalahkan, dan langsung menghancurkan ular berkepala tiga itu. Tapi saat ini, tombak itu masih bergerak maju. Tiba-tiba, cahaya dingin lainnya muncul. Itu sangat cepat sehingga mata tidak bisa mengikutinya. Selain itu, sangat tajam sehingga mengejutkan. Kartu Truf. Tubuh Kincuan tiba-tiba menegang. Mata dewa emasnya dapat melihat dengan jelas bahwa udara dingin adalah perpanjangan dari tombak. Itu berisi kekuatan jimat yang menakutkan. Penempaan palu dewa. Kincuan membentuk segel berlian dengan satu tangan. Dia memukul keluar. Bang! Sebuah suara berat terdengar. Kincuan telah memblokir serangan ini. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi bersorak dalam hati mereka. Kecepatan dan refleks Kincuan, serta kemampuannya, terlalu menakutkan. Kincuan melambaikan tangannya, dan anggur naga emas lainnya muncul. Hampir pada saat yang sama, dia menggunakan segel pengikat cahaya Buddha. Apalagi dia bisa melihat lintasan pergerakan lawannya. Sulit baginya untuk mengelak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dia bahkan bisa mengandalkan intuisinya. Tidak ada waktu untuk berpikir sama sekali. Kincuan memiliki mata dewa emas, selain refleksnya yang cepat. Tubuh tiran yang luar biasa membuat refleksnya jauh lebih cepat. Beberapa kali berturut-turut. He Sanya berhati-hati dengan setiap langkahnya. Dia belum pernah bertarung dalam pertempuran yang mendebarkan sebelumnya. Rasanya seperti dia berada dalam kabut. Itu sangat cepat sehingga refleksnya tidak bisa mengimbangi instingnya. Namun, pertempuran semacam ini tidak bisa bertahan lama. Dia terkena Golden Dragon Finn Kincuan. Meskipun tidak mengikatnya, dia dihantam oleh Golden Dragon Finn yang tiba-tiba membubung ke langit. Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena jimat pengganti yang memblokir sebagian dari kekuatannya, setengah dari tubuhnya mungkin akan hilang. Dia bahkan mungkin mati di tempat. Dari mana orang aneh ini berasal. Kami mengaku kalah. Melihat Kincuan akan menyerang lagi, He Sanya panik dan berkata dengan tergesa-gesa. Hati He Sanya seperti cermin. Masa depan pemuda ini tidak terbatas. Mungkin tidak lama lagi keluarga He bahkan tidak cocok untuk membawakan sepatunya untuknya. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, dan tidak perlu. Meskipun keluarga He mungkin mengalami masa sulit dalam beberapa tahun ke depan, dengan pencapaian Kincuan, pengaruh buruk pada keluarga He perlahan akan hilang. Karena mereka mengenal satu sama lain, Kincuan secara alami berhenti dan berjalan menuju Yuan Su dan dua lainnya. Kakak Zhao, Kak Miao, aku tidak cukup makan sekarang. Apakah kamu ingin makan lebih banyak? Kincuan tersenyum. Tentu saja, Saudari Miao berkata dengan gembira. Mereka berempat berjalan ke restoran di bawah tatapan terkejut semua orang. Garang. Dia bukan hanya galak. Apakah kamu tidak melihat bahwa He Sanya menggunakan semua kartu trufnya? Dia masih dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Dia bukan hanya dikalahkan. Saya pikir He Sanya dipukuli sampai dia kehilangan kesabaran. Dia kehilangan kesabaran. Apakah kamu tidak melihat bahwa dia akan menangis? Petik 2, petik 2. Zhao King Feng dan sister Miao merasa seolah-olah mereka telah hidup kembali. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak menganggap Kincuan tinggi. Dia terlalu muda. Meski dia tampan dan menarik, penampilan tidak bisa digunakan sebagai pengganti kekuatan. Makanan ini secara alami sangat bahagia. Apalagi nama Kincuan sudah menyebar. Kincuan merasa ini adalah hal yang baik. Dengan cara ini, banyak orang tidak akan memprovokasi dia, dan itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah makan, Zhao King Feng dan saudari Miao pergi. Kincuan dan Yuan Su pulang. Kembali ke rumah Yuan Su. Tentu saja, Kincuan merasa bahwa itu adalah rumahnya. Itu adalah halaman kecil dan elegan. Kincuan masuk dan melihat sekeliling. Hem, rumah kita lumayan. Yuan Su menatapnya dengan senyum tipis. Dia menyukai penampilan Kincuan yang tak tahu malu. Kincuan meraih tangan Yuan Su dan melihat sekeliling. Dia memegang tangan putih lili Yuan Su dengan erat. Yuan Su merasa sangat hangat di hatinya. Dia tidak punya kerabat di dunia ini. Jika ada seseorang yang paling dekat dengannya, itu adalah pria di depannya ini. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, dia masih merasa bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Merasakan perhatian Kincuan untuknya, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Setiap orang membutuhkan kehangatan. Tidak peduli seberapa dingin dan sombongnya penampilan mereka, mereka tetap membutuhkan kehangatan. Belum lagi, dia adalah seorang wanita. Kincuan menyukainya dari lubuk hatinya. Dia ingin memanjakannya dan membuatnya bahagia. Mereka berjalan ke kamar. Ruang tamunya luas dan cerah. Ada lukisan pemandangan yang tergantung di dinding. Selain itu, ada juga beberapa diagram arrai. Kamar tidur berada di lantai atas. Kincuan membawa Yuan Su ke atas. Yuan Su sangat pendiam, tapi Kincuan bisa merasakan bahwa dia sebenarnya bahagia. Namun, wanita seperti dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Kamar tidurnya sangat hangat. Tempat tidur putih dan empuk membuat orang berpikir tentang keanggunan. Kincuan memandang Yuan Su. Yuan Su sedikit menundukkan kepalanya. Dia sepertinya merasakan tatapan Kincuan. Su-su kecil itu. Tidak, Yuan Su berkata dengan tegas.